Terima kasih telah menonton Tapi konsep-konsep filosofisnya banyak mempengaruhi keseluruhan pembelajaran di manajemen keuangan Oke, kita lanjut ya Pertama, apa sih yang dimaksud dengan business risk? Risiko itu adalah uncertainty Uncertainty about future operating income Jadi kalau kita baca buku teks-teks yang lain mungkin saja pengertiannya lebih lebar Dengan bentuk kalimat yang mungkin lebih redaksional ya Tapi kalau dalam konteks keuangan dan akuntansi kita bisa menyebut itu ketidakpastian earningnya Dalam konteks ini EBIT, lebih tepatnya EBIT ya Jadi earning before interest and tax Kenapa? Karena interest dan tax itu sendiri bukan ketidakpastian Jadi harus yang before interest and tax How well can we predict operating income? Bagaimana kita bisa secara baik memprediksi income? Kita bisa lihat di sini ya Misalnya ini dua contoh probability dari EBIT Jadi kalau sumbu X-nya ini adalah probability-nya dari 0% sampai 100 Sementara sumbu Y-nya ya Sumbu X-nya adalah EBIT-nya Kalau kurva normalnya, kurva ini lebih melompok ke tengah Itu yang kita katakan dia low risk Karena EBIT-nya itu tinggi dan peluangnya tinggi akan terjadi di sekitar rata-rata Jadi bukan EBIT-nya yang besar ya Di sini kan EBIT-nya di sini ya EBIT-nya rata-rata EBIT di sini Nah penyimpangannya dari rata-rata itu katakanlah rata-rata EBIT-nya mungkin 8% gitu ya Penyimpangannya kecil, sekitar rata-rata itu saja Sementara ini yang kurva yang di bawah, yang high risk Yang warna merah jambu Ini cenderung dia flat, lebih lebar Artinya EBIT-nya itu katakanlah kalau misalnya ini 8% Ini lebar jauh, sampai minusnya jauh, sampai positifnya juga bisa jauh Jadi ini yang beresiko, yang high risk Dari mana sebenarnya kurva-kurva seperti ini bisa dibentuk? Kurva-kurva seperti ini dibentuk sebenarnya kebanyakan dari Bisa data masa lalu, tapi bisa juga melakukan estimasi atas probability-nya ke depan Jadi kalau di analisis, kalau pertumbuhan ekonomi 10%, berapa profit kita? Kalau 8% pertumbuhan ekonomi, berapa profit kita? Misalnya kalau pertumbuhan 10%, profit kita 25% Dan seterusnya bisa pakai estimasi seperti itu Tapi kebanyakan dari data-data tahun sebelumnya Kita lihat, itu tidak Oh ya, tadi ini saya lupa Ini tadi sebenarnya sudah saya singgung sih No, that business risk does not include financing effect Jadi bukan masalah dia didanai oleh apa Apakah oleh hutang atau oleh Dengan menerbitkan saham Tidak, itu yang menentukan business risk Business risk ya, business risk-nya gitu Apakah uangnya dari minjam atau dari uangnya dari modal sendiri Itu tidak mempengaruhi business risk-nya What determines business risk? Apa saja yang mempengaruhinya? Uncertainty about demand Ketidakpastian permintaan Ketidakpastian harga jual Ketidakpastian biaya Ketidakpastian Sorry, product Other type of liability Ya, produk-produk lain Operating leverage Nanti kita akan lihat apa itu yang mengakibatkan business risk What is operating leverage And how does it affect firm business risk? Operating leverage is the use of fixed costs rather than variable costs Jadi, kalau Ini saya buka aja langsung Eh, sorry Operating leverage is the use of fixed costs rather than variable costs Jadi, bisnis itu bisa kita bagi Sebenarnya bisa kita bagi banyak hal Tapi dalam struktur biaya Bisnis itu bisa kita bedakan dalam dua konteks Pertama adalah dalam konteks Bisnis yang biaya fix-nya besar Misalnya apa? Misalnya seperti perusahaan telekomunikasi Itu fixed cost-nya gede Kenapa? Karena biaya mereka itu sudah banyak tertanam Dalam bentuk tower di mana-mana Sabang Merauke Itu sudah ada tower menyebar Kantor-kantor mereka sudah didirikan juga Misalnya telekomsel ya Semuanya sudah Sudah Setup Bahkan tanpa memperhatikan Berapa nanti penjualan mereka Jadi sudah fix Ya Jadi sudah fix sebelum Penjualan ini Jadi Apakah penjualannya besar atau kecil Fixed cost itu sudah terpasang Sehingga Itu yang disebut dengan bisnis yang Fixed cost-nya besar Bisnis lain misalnya yang Kebalikannya Fixed cost-nya kecil Variable cost-nya besar Ya perusahaan dagang Itu fixed cost-nya mungkin Cuma sewa toko gitu ya Tapi Berapa barang yang kita jual Ya harus kita beli juga Dari persediaan Sebelum kita jual Harus kita beli dalam bentuk persediaan Jadi itu ekstrimnya Misalnya dua ekstrim Bisnis yang fixed cost-nya besar Sama yang variable cost-nya besar The most cost are fixed Semakin banyak Cost-nya itu adalah fixed Itu akan membuat Hence do not decline when demand falls Then the firm as high operating leverage Jadi Kalau fixed cost-nya besar Ya Itu demand-nya Kalau demand-nya besar Apa namanya Hence do not decline when demand falls Ketika permintaannya turun Ya Dia akan Mengalami High operating leverage Jadi dia akan Ruginya bisa besar Kalau demand-nya turun Ya kalau yang Fixed cost Kenapa? Kalau yang variable cost Kalau demand-nya turun Kan dia tinggal Tidak beli persediaannya Kalau bisnis yang Fixed cost-nya besar Begitu dia tidak ada jualan Kan fixed cost-nya Tidak bisa kita kurangi Kalau misalnya penjualan Telkomsel turun Itu kan Tidak akan menurunkan Biaya terlalu besar Karena sudah set up semua Tower-tower-nya semua sudah set up Berbeda kalau misalnya Bapak Ibu Jadi kita jual beras Kalau jual beras Ya kalau penjualan turun Ya sudah berasnya Tidak usah kita beli Jadi itu misalnya Terkait dengan Business risk Terkait dengan Operating Leveragenya Jadi More operating leverage Leads to More business risk Jadi semakin besar Operating leverage Itu akan mendorong Business risk yang besar For the small sales decline Cause a big profit decline Itu yang saya jelaskan tadi Karena kalau penjualannya turun Itu akan membuat Penurunan big profit Ya Ini kira-kira Effect of operating leverage Ya More operating leverage Leads to more business risk Jadi semakin besar Operating leverage-nya Operating leverage-nya Yang saya sebut tadi Semakin besar Apa namanya Fixed cost-nya Itu akan membawa Ke arah Business risk yang lebih besar For then a small sales decline Jadi Kalau Terjadi penurunan Small Decline Di sales-nya Itu cause a big profit decline Itu akan mengakibatkan Profitnya banyak turun Ya What happened If variable cost change Ya Begini ya Jadi kalau Using operating leverage Ini untuk yang Can use operating leverage To get higher EBIT But risk also increase Bisa juga Ya Nanti kita akan lihat Di depan What is financial risk What is financial leverage And financial risk Kita lihat disini ya Kalau tadi kan Business risk Sekarang financial risk Financial leverage Is the use of Debt And preferred stock Jadi Financial risk ini Muncul dari Penggunaan Debt Dan preferred stock Kalau tadi Business risk Ya sudah Itu terkait Bisnisnya Kalau bisnisnya untung Ya Atau rugi Fluktuasinya itu Yang kita sebut dengan Business risk Kalau financial risk Tidak berhubungan dengan itu Tetapi dari Sumber dana Yang kita gunakan Untuk Mendanai operasional kita Tentu sumber dana Yang berisiko itu Adalah Debt Dan preferred stock Kenapa? Karena ada tagihan Yang ditetapkan Berbeda dengan Kalau kita modal sendiri Kan tidak ada tagihan Yang harus kita bayarkan Setiap Waktu Atau periode tertentu Kalau Financial Kalau Berasal dari hutang Tentu ada bunga Yang harus kita bayarkan Dan kalau preferred stock Ada dividend Yang diwajibkan Sehingga itu yang membuat Dia berisiko Karena kalau nanti Kita Perusahaan kita rugi Dan sumber Pendanaan kita Adalah debt Itu bisa membuat Kita harus membayar Dan Ketika kita rugi Tidak punya uang Itu jadi berisiko Jadi yang berisiko itu Hanyalah yang memang Ada kewajiban Yaitu debt Dan preferred stock Financial risk Is the additional risk Concentrate On common stock Folder As result of Financial leverage Jadi ini terkait Financial leverage Financial leverage itu Sendiri apa? Financial leverage itu Adalah Sesuatu yang bisa kita Peroleh lebih Daripada modal Yang kita tanamkan Jadi itu Konsepnya adalah Keuntungan Karena ada Financial leverage Maka ada Financial risk Seperti yang kita Taukan Risiko itu Berjalan searah Dengan adanya return Jadi ketika ada Financial leverage Maka kita menanggung Financial risk Apa itu Financial leverage Nanti kita akan lihat Business risk As financial risk Apa bedanya? Business risk Depends on Business factor Jadi terkait Bisnisnya Semacam kompetisi Ya penjualannya turun Itu ya Kalau kompetisinya ketat Product liability Kewajiban-kewajiban Product dan Operating leverage Terkait tadi dengan Struktur biaya Apakah dia Fixed cost Atau variable cost Sementara Financial risk Depends only on The types of Securities issued Jadi tergantung pada Surat berharga yang diterbitkan Apakah lebih banyak hutang Ya Itu akan mengakibatkan Lebih besar Financial risknya Atau Concentrate business risk On stockholders Apakah Bisnisnya itu Dijalankan dengan Majority Dihasilkan dari Atau dijalankan oleh Saham yang dimiliki Oleh pemegang saham Misalnya contohnya begini Kita akan menggunakan Ini sampai ke belakang Two firm With the same Operating leverage Jadi Ada Dua buah perusahaan Yang operating leverage Sama Ya jadi fixed cost Dan variable cost Strukturnya sama Ya Bisnis risknya sama And profitability distribution Of EBITnya Juga Relatif sama Only differ With respect to Their use of Debt Jadi perbedaannya Hanya Perusahaan yang Firm U Atau ini sebenarnya Singkatan dari Firm unleveraged Sama firm leverage Bedanya adalah Firm U Tidak menggunakan hutang Firm L Itu Menggunakan hutang 10.000 USD Yang Memiliki Beban bunga Sebesar 12% Asetnya Sama-sama 20.000 USD Dan mereka berdua Adalah perusahaan Yang dikenakan Pajak penghasilan 40% Kita lihat Kira-kira begini Jadi dia punya Tiga kemungkinan Kondisi ke depan Yang akan dijalani Ekonomi yang bad Atau ekonomi yang jelek Ekonomi yang akan Berjalan average Sama ekonomi yang Akan berjalan baik Probability ekonomi Akan menuju jelek Atau kita sebut Sering dengan resesi Itu 0,25% Ekonomi yang moderate Itu 50% Dan ekonomi Yang akan berkembang Baik Atau fase Bertumbuh Itu kemungkinannya 25% Dari mana angka Yang diperoleh Ini Biasanya angka-angka Intuisi Atau angka-angka Yang diperoleh Dari berbagai analis Ini kita tinggal Ambil saja Lalu EBITnya Learning before Interest and taxnya Kalau BED Dia akan dapat 2.000 USD Kalau Average Dia akan dapat 3.000 USD Kalau GOOD Dia akan dapat 4.000 USD Kita tidak tahu Berapa ini sales Dan berapa ini Costnya Yang penting adalah EBITnya 2.000, 3.000 Dan 4.000 Interestnya Kalau usahanya Unleveraged Dia tidak punya hutang Tentu Interestnya 0 EBITnya Learning before taxnya Ya Ya Before tax ya After interest Ini 2.000, 3.000, 4.000 Karena tidak punya beban bunga Mereka Dikenakan pajak 40% Atas Ininya Atas EBITnya Masing-masing 800, 1.200 Dan 1.600 Hasilnya Net income-nya adalah 1.200, 1.800 Dan 2.400 Ini Kita ingat Untuk perusahaan yang Unleveraged Perusahaan yang Leveraged Dia akan kena bunga Di sini Ya Interestnya akan 1.200 Begini ya Oke EBITnya 800, 1.500 Nah Ini hasilnya Bisa kita bandingkan Ya 1.080 1.680 Nah Kelihatan di sini Net income-nya Apa namanya Ini Lebih kecil Yang Leveragenya Karena dikurangi bunga Tetapi ingat Modal yang digunakan Dalam Konteks ini Lebih kecil Modal kita Karena Sebagian berasal dari Pinjaman Sehingga Laba ini Kalau kita bandingkan Dengan modal yang kita Tanam Dalam bentuk Persentase Ini akan Lebih besar Justru Daripada Perusahaan Yang labanya Lebih besar Seperti ini 1.800 Tapi ini Full Modal sendiri Kalau Yang perusahaan Yang Leverage Kan Ini 20.000 Ini diperoleh Dari pinjaman Atau dana Orang lain Sehingga Modal dia Kita Belum dibuka Di sini Tapi modal dia Pasti lebih kecil Dari perusahaan Yang Unleveraged Karena 20.000 Ini berasal Dari Kutang Mari kita Lihat Rasio Comparison Between Leverage And Unleveraged Firm Di sini Baru kita Lihat Basic Earning Power Ini data Langsung Jadi Kalau di Buku Ini lengkap Dijabarkan Tapi Basic Earning Power Adalah Kemampuan Menghasilkan Laba Pada Kondisi Bad Itu 10% Pada Posisi Average 15% Pada Posisi Good Dia Bisa Menghasilkan Basic Earning Power 20% Basic Earning Power Itu Rumusnya Laba Kotor Dibagi Nanti Yang Digunakan Nah Perhatikan Ini Firm Baik Untuk Firm Yang Unleveraged Sama Yang Leveraged Ini Tentu Sama BEP Basic Earning Power Karena Ini Tidak Memperdulikan Dari Mana Uangnya Datang Tapi Yang Penting Aset Yang Digunakan Berapa Jadi Basic Earning Power Adalah Kemampuan Menghasilkan Laba Dibandingkan Total Aset Total Aset Apakah Didanai Oleh Hutang Atau Apakah Didanai Oleh Modal Sendiri Itu Tidak Menentukan Dalam Konsep BEP Oke Totalnya Seperti Itu Masalahnya Dalam Konteks Return On Equity Maka Return Dibagi Dengan Equitas Return On Equity Itu Dibagi Dengan Equitas Perhatikan Disini Pada Kondisi Yang Jelek Return On Equity Dari Firm Yang Unleveraged Itu 6% Yang Dileveraged 4,8 Lebih jelek Perusahaan Yang Berhutang Pada Kondisi Yang Average Yang Lumayan Baik ROE 9% ROE Dari Yang Leverage 10,8 Dari Mana Dapat Hitungan Ini Dari Return Dibagi Dengan Jumlah Modal Jumlah Modal Bukan Jumlah Aset Kalau Tadi Basic Earning Power Ini Adalah Jumlah Aset Kalau Yang ROE Pada Modal Jadi Modal Kan Pasti Lebih Kecil Dari Pada Aset Untuk Perusahaan Yang Leverage Kenapa Karena Asetnya Adalah Penambahan Modal Ditambah Dengan Hutang Sehingga Ini Bisa Lebih Besar Perhatikan Di Sini ROE Dari Perusahaan Yang Berhutang Lebih Besar Daripada ROE Dari Perusahaan Yang Tidak Berhutang Menjadi Jauh Lebih Besar Lagi Ketika Perusahaan Masuk Pada Kondisi Perekonomian Yang Baik 16,8 Ini Sementara 12,0 Artinya Perusahaan Yang Memiliki Hutang Dia Akan Menggunakan Modal Lebih Sedikit Sehingga Ketika Kita Menghitung ROE Return Dibagi Ekuitas Ekuitas Lebih Kecil Daripada Perusahaan Yang Sama Sekali Tidak Punya Hutang Ini Ekuitas Pasti Besar Sebesar Aset Nah Kemudian Ini Time Interest Perusahaan Yang Tidak Berhutang Time Interest Itu Adalah Seberapa Besar Laba Dibanding Dengan Beban Bunga Jadi Misalnya Ini Labanya 2000 Dibagi Dengan Beban Bunga 1200 Maka Ini Dapatnya 1,67 Kalau Ini EBT 3000 Dibagi Dengan 1200 Interest 3000 Dibagi 1200 Hasilnya 2,5 Kalau Ini Time Interest Tidak Ada Karena Dia Tidak Punya Beban Bunga Ini Kita Pegang Dulu Angka Ini Tapi Sekarang Fokusnya Dalam slide Ini Adalah Bapak Dan Ibu Bisa Lihat Fokusnya Adalah Return On equity Perusahaan Yang Berhutang Itu Lebih Besar Daripada Return On equity Perusahaan Yang Tidak Berhutang Artinya Hutang Pada Titik Ini Memberikan Benefit Pada Pada Pengembangan Pada Naiknya Return On equity Dari Perusahaan Kemudian Risk and return For leverage And unleveraged Firm Ini Expect value Firm Unleverage Sama Firm Yang Leverage Basic Ring Power Sama Sama 15 ROE 9 Sama 10 8 Ini Untuk Yang Ini Untuk Yang Average 9 0 Sama 10 8 Ini Perusahaan Yang unleveraged Ini Tentu Tidak Ada Time Interest E E E Time Interest E Kalau Ini 2 5 Risk measure Perhatikan Ini Bisa Kita Hitung Nanti KD-Adi Boleh Hitung Dengan Menghitung Standar Deviasi Dari Ini Dari 3 Ini Bisa Kita Hitung 4,8 10,8 16,8 Ini Bisa Kita Hitung Ini Adalah Standar Deviasi Nanti Kita Hitung Tinggal Masukkan Ke Excel Atau Kemana Gampang Menghitung Standar Deviasi Dari 3 Ini Kita Masukkan Dapat Ini Itu Tadi Yang 2,12 Adalah Standar Deviasi Dari Ini 6,0 9,0 12,0 Itu Standar Deviasinya Adalah 2,12 Sementara Yang Leverage Itu Standar Deviasinya 4,24 Ya Covariance Akarnya 0,24 Sama 0,39 Apa Arti Dari Angka Ini Arti Dari Angka Ini Adalah Karena Ini Lebih Besar Perusahaan Yang Leverage Itu Bunganya Eh Sorry Bunga Sorry Perusahaan Yang Leverage Resikonya Lebih Besar Karena Apa Karena Ini Dua-Dua Adalah Pengukur Resiko Jadi Disini Jelas Terlihat 4,24 Dibanding 2,12 Lebih Besar Ini Dan 0,39 Covariance Lebih Besar Dari 0,24 Dua-duanya Ini Adalah Indikator Pengukur Resiko Jadi Bisa Kita Lihat Disini Bahwa Perusahaan Yang Leverage Itu Resikonya Lebih Besar Karena Covariance Dan Tetapi Dia Menjanjikan Return On Equity Yang Lebih Besar Dalam Konteks Moderate Saja Dia Bisa Menghasilkan 10,8% Sementara Perusahaan Yang Tidak Berhutang Itu Cuma Bisa 9,0 Ya The Effect of Leverage On Profitability And Depth Coverage Nah Jadi Ini Semacam Kesimpulan Awal For Leverage To Raise Expected ROE Jadi Kalau Kita Mau Menjadi Perusahaan Yang Berhutang Dan Kita Ingin Meningkatkan Return On Equity Maka Kalau Kita Mau Pinjam Kita Harus Menghitung Basic Earning Power Kita Atau EBIT Kita Per Total Aset Itu BEP Kan Basic Earning Power Itu Adalah EBIT Dibagi Dengan Total Aset Harus Lebih Besar Dari Biaya Meminjam Kalau Lebih Kecil Jangan Itu Pasti Rugi Jadi Kalau Kita Mau Beruntung Dengan Meminjam Pastikan Bahwa BEP Basic Earning Power Lebih Gede Dari Beban Bunga Why If KD Lebih Besar Dari BEP Then Interest Expense Will Be Higher Than Operating Income Kalau Interest Expense Lebih Besar Daripada Operating Income Maka Itu Akan Membuat Rugi Justru So Leverage Will Depress Income Itu Akan Menurunkan Kenapa Karena Ya Bisnisnya Aja Sebenarnya Bunganya Tidak Lebih Oh Sorry Bukan bunganya Bisnisnya Aja Keuntungannya Sebenarnya Returnnya Gak Segede Beban Bunga Gak Bisa Gitu Dep Increase Jadi Ketika Bunga Ketika Hutang Naik TIE Itu Akan Menurun Time Interest N Akan Menurun Jadi Akan Lebih Banyak Bunga Digunakan Akan Lebih Banyak Pendapatan Digunakan Untuk Membayar Bunga Itu Maksudnya TIE Menurun EBIT Memang Is Unaffected EBIT Tidak Terpengaruh Karena EBIT Itu Kan Adalah Labah Kotor Dibagi Total Aset Jadi Mau Dia Dari Debt Atau Mau Dari Modal Sendiri Itu Tidak Ngaruh Ke EBIT Unaffected By Debt And Interest Expense Increase Jadi Interest Expense Malah Naik Disini Itu Makanya TIE Turun TIE Itu Rumusnya Adalah Laba Dibagi Dengan Bunga Yang Dibayar Jadi Semakin Besar Bunganya Itu Makin Kecil TIE Karena Kan Dia Laba Dibagi Dengan Beban Bunga Jadi Kalau Beban Bunga Naik TIE Turun Oke Conclusion Awal Untuk Ini Basic Airing Power Is Unaffected By Financial Leverage Jadi Kemampuan Keuntungan Perusahaan Itu Secara Bisnis Itu Tidak Dipengaruhi Uangnya Mau Dari Mana Mau Dari Pinjem Mau Dari Modal Sendiri Itu Tidak Pengaruh L Has Higher Expected ROE Besar Dari KD Jadi L Leverage Ngutang Itu Akan Menghasilkan ROE Yang Lebih Besar Itu Kalau BIP Lebih Besar Dari KD Tapi Sudah Saya Mampakkan Di Awal L Has Much Wider ROE And Earning Per share Swing Because Fixed Interest Charge It's Higher Expected Return It's Accompanied By Higher Risk Jadi Semakin Besar Memang Risiko Yang Akan Kita Harapkan Sorry Return Akan Kita Harapkan Itu Akan Juga Menghasilkan Risiko Yang Lebih Tinggi Nanti Kalau Misalnya Terasa Lebih Cepat Tidak Apa Apa Saya Rekam Ini Nanti Saya Masukin Ke Youtube Optimal Capital Structure Capital Structure Capital Structure Itu Maksudnya Struktur Modal Itu Gabungan Dari Mix Dari Sebagian Dari Minjam Sebagian Dari Saam Preferrent Sebagian Dari Saturan Modal Common Acuity At which Pada Harga Tertentu Itu Bisa Dimaksimilisasi Ada Trade-off Trade-off Itu Gimana Semacam Pertukaran Higher A Atau ROE And EPS Against Higher Risk Jadi Kalau ROE Memang Kita Harapkan Naik Ada Kompensasinya Maka Risiko Juga Harus Tinggi Itu Trade-off Maksudnya Kompensasi The Tax Related Benefit Of Leverage Are Exactly Offset By Debt Risk Related Cost Jadi Benefit Benefit Dari Leverage Itu Akan Di Apa Ya Diimbangi Dengan Naiknya Risiko Optimal Capital Structure The Capital Structure Oh Ini Sud Oke The Target Capital Structure Is The Mix Of Debt Preferred Stock And Common Equity With Which The Firm Intense To Raise Capital Jadi Kapital Struktur Yang Tepat Itu Adalah Pas Ramuannya Antara Mix Campurannya Pas Berapa Banyak Debt Yang Kita Pakai Berapa Banyak Saham Repairan Yang Kita Pakai Dan Berapa Banyak Modal Yang Disator Ini Ada Contoh Ya Kompensasi Announce The Recapitalization Dia Melakukan Perhitungan Recapitalisasi New Debt Is Issued Ada Modal Sorry Ada Hutang Yang Baru Diterbitkan Lalu Dia Memproses Are Used To Repurchase Stock Jadi Modal Hutang Itu Hutang Yang Baru Diperoleh Itu Akan Digunakan Untuk Melakukan Pembelian Saham Jadi Kalau Dia Ngutang Lalu Hutang Itu Dia Gunakan Untuk Membeli Saham Tentu Berarti Kalau Dia Ngutang Modal Dia Makin Kecil Artinya Jumlah Modalnya Sudah Ditentukan The Number Divided By Price Per Share Jadi The Number Of Berapa Jumlah Saham Yang Dibeli Kembali Di Repurchase Itu Sama Dengan Jumlah Dari Hutang Yang Diterbitkan Dibagi Dengan Jumlah Perlembar Saham Artinya Semua Hutang Yang Baru Diperoleh Akan Digunakan Untuk Membeli Saham Kira Kira Gini Contohnya Nah Dia Tadinya Kalau Dia Memborrow 250 USD Ya Maka Rasio Debt To Asset Akan Menjadi 0,125 Ya Rasio Debt To Asset Rasio Debt To Equity 0,1429 Ini Sudah Benar Hitungannya Kalau Dia Minjam 250 Maka Debt To Asset 0,125 Artinya 12,5% Dari Asset Didanai Oleh Debt Ini Kalau Debt To Equity Debt Debt 14% Dari Equitas Oke Terus Apalagi Bond Rating Masih AA Karena Kalau Hutang Masih Kecil Itu Bond Rating Bagus AA Double A Maka Kalau Bond Rating Masih Bagus Biaya Bunganya Kecil 8 Ini Selalu Begitu Urutannya Begitu Ketika Dia Tambah Pinjaman Jadi 500 Dia Beli Saham Karena Dia Ada Uang Hutang Lalu Dia Beli Saham Kalau Itu Terjadi Maka Debt To Asset Sudah 25% Jadi Dari Total Asset 25% Didanai Oleh Hutang 500 Ini Adalah 25% Dari Total Asset 2000 Nah Itu Debt To Equity Sudah 0,333 Bond Ratingnya Turun Jadi A KD Nya Juga Naik Jadi 9% Meminjam Jadi Pakai Bunga 9% Karena Utangnya Sudah Makin Besar Demikian Seterusnya Di titik Ini 1000 Itu 50% Maka Setengah Setengah Debt Assetnya Berarti Setengah Di Biaya Hutang Setengah Biaya Equity Maka Dalam Konteks Ini Debt Equity Sudah Imbang Debt Nya 1000 Equity Nya 1000 1000 1000 1000 Itu 1,0 Bond Ratingnya Udah Jadi BB Dan Disitu Hutangnya Udah 14% Itu ya Bisa Dilihat Disitu Nah Sekarang Mereka Kenapa Bond Rating And Cost Of Debt Depend On The Amount Kenapa Bond Rating Dan Cost Of Debt Tergantung Berapa Jumlah Yang Dipinjam Saya Rasa Tadi Saya Sudah Menjelaskan Kalau Semakin Besar Meminjam Maka Tentu Bond Rating Atau Tingkat Kualitas Dari Hutangnya Itu Akan Makin Menurun Karena Udah Makin Banyak Dia Meminjam Dan Tentu Kalau Risikonya Tinggi Orang Yang Meminjamkan Akan Menceratkan Bunga Yang Relatif Besar Itu Kenapa Ini Naik 8,0 Naik Jadi 9 Jadi 11 Jadi 14 Sementara Bond Ratingnya Juga Turun Oke Kita Lanjut Analyze The Proposed Recapitalization At Values Level Of Debt Determine The EPS And TIE At Each Level Of Debt Ini Mari Kita Lihat Ketika Hutangnya 0 EPS Adalah EBIT Dikurang KD D Dibagi 1 Kurang T Artinya Apa EBIT 400 Rp Dikasih Tahu Dikurang Beban Bunga Dikali Jumlah Hutang Ini Karena Nggak ada Maka Ini Belum Dikali Karena Disini Debt Nol Dikurangi Dengan 1 Kurang T Ini Adalah Pajak 1 Kurang T Pajak 40% Maka EPS Nya Adalah 400 Rp Dikali 0,6 Dibagi Dengan Saham Beredar Katanya Itu Dalam Contoh Ini 80 Rp Sehingga Labak Per lembar Saham Adalah 3,0 3 Dolar Per lembar Saham Ini Sekarang Ini Ketika Debtnya Sudah 250 Rp Tadi Nol Sekarang Share of Repurchase Saham Yang Dibeli Kembali Satu saham Itu Nilainya 25 Ya Perhatikan Jadi Uang Yang Diperoleh Dari Minjam 250 Rp Dolar Satu Lembar Saham 25 Maka Dia Bisa Membeli Kembali 10.000 Lembar Saham Dari Uang Pinjaman Itu Maka Dengan Cara Ini EBIT Dikurang KD Dikali Dikali 1 Kurang T Ini 400 Dikali 0,08 Ini Bunganya 0,08 Dikali Dengan Sekarang Dia Punya Hutang 250 Dikali 0,6 Dikali 0,6 Ya Dibagi Dengan 80.000 Dikurang 10.000 Karena 10.000 Lembar Saham Sudah Dibeli 80.000 Dikurang 10.000 Nah Perhatikan EPS Naik 3,26 Kenapa? Karena Jumlah saham Beredarnya Turun Ini Yang Disebut Dengan Leverage Bapak Dan Ibu Adik-adik Semua Kalau Leverage Itu kan Kalau Kita Buka Kamus Artinya Pengungkit Jadi Dengan Dia Meminjam 250.000 Dia Mengungkit Laba Dari 3,0 Menjadi 3,26 Naik Labanya Dia Berhasil Naikin Kira-kira Gitu Time Interest Earnnya Ebit Dibagi Interest Expense Ini Total Laba Dibagi Dengan Bayar Bunganya Berapa Ini 20 Kali Jadi Total Laba Dia Adalah 400.000 Dia Bayar Bunga 20.000 Maka 20 Kalilah Time Interest Earnnya Artinya Laba Dia 20 Kali Lipat Dari Bunga Yang Harus Dia Bayar Semakin Tinggi Ini Semakin Bagus Itu Yang Maksud Dengan TIE Sekarang Ini 500.000 Dia Minjam Maka Kalau 500.000 Dia Berhasil Membeli Berapa Saham Yang Membeli Kembali 500.000 Dibagi Satu Lembar Saham 25 Maka Dia Berhasil Membeli 20.000 Lembar Saham EPS Berapa Ebit Dikali KDD Dikali 1 Kurang T 400.000 Dikali Sekarang 9% Bunganya 9% Dikali 500.000 Dikali 0,6 80.000 Dikurang 20.000 Hasilnya 3,55 Baik lagi kan Ini kan 3,26 Ini 3,55 Tetapi Perhatikan Time Interest Turun Cukup Dalam Jadi 8,9 Kali Sementara Ini 20 Kali Kita Lanjut Ini Kalau Dia Meminjam 750.000 750.000 Dia Bisa Membeli 30.000 Lombar Saham 400.000 Kurang Sekarang Bunganya Jadi 11,5 Semakin Banyak Minjam Semakin Besar Bunganya 11,5 Kali 750.000 Kali 0,6 80.000 Dikurang 30.000 Hasilnya 3,77 Time Interest Yang Makin Turun Sekarang Apa Namanya Pendapatan Dia Cuman Sekitar 4,6 Kali Lipat Dari Beban Bunga Yang Harus Dia Bayar Dan Ini Sekarang Setengah Setengah Dia Minjam 1 juta USD Sekarang Sudah Setengah Setengah Dari Minjam Setengah Dari Modal Sendiri 1 juta Dibagi 25 40.000 Lembar Saham Dia Bisa Beli Hitungannya Begini 400.000 Kali 0,14 Kali 1 Juta 14% Sekarang Bunganya Kali 1 Juta Dikali 0,6 Sekarang Saham 80.000 Dikurang 40.000 Lembar Dapat 3,90 TIE Jadi 2,9 Kali Jadi Perhatikan Semakin Besar Dia Minjam EPS Naik Earning Per Share Kenapa Karena Jumlah Saham Bredar Turun Sementara Keuntungannya Oke lah Memang Tetap Dan Beban Hutangnya Memang Naik Beban Bunganya Tetapi Karena Jumlah Saham Bredarnya Berkurang Maka Itu Akan Menaikkan Earning Per Share Artinya Dari Sini Kita Bisa Melihat Sebenarnya Perusahaan Yang Berhutang Itu Sehat Sehat Saja Artinya Perusahaan Ini Bisa Memanfaatkan Dana Yang Apa Namanya Pemilik Pemilik Perusahaan Ini Yang Kita Beli Saham Itu Ini 40 ribu Kita Beli Saham Ini Bisa Investasi Di Tempat Lain Nah Perusahaan Itu Sendiri Dia Tinggal Miliki Cuma 50% Tapi Itu Bisa Menaikkan Earning Per Share Ini Konsep Yang Cukup Penting Sebenarnya Hati-hati Untuk Dipahami Jadi Mohon Diperhatikan Makanya Ini Saya Rekam Nanti Bisa Kalau Mau Diulangin Bisa Nanti Saya Bagi Link Youtube Nah Sekarang Stock price With Zero Growth Ini Nanti Kita Akan Ini Rumus Nanti Kita Perlu Di Akhir Saya Lompati Dulu What Effect Does Increasing Debt Have The Cost Of Equity For The Firm Sekarang Begini Kita Sudah Tahu Betul Dari Tadi Saya Sudah Menyingkung KD 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 Cost Of Debt Sebenarnya Lebih Enak Sebenarnya CD COD Kalau Saya Disertasi Menggunakan COD Cost Of Debt Masalahnya Adalah Kalau Kita Meminjam Apakah Cost Of Equity Juga Naik Ini Sebenarnya Saya Tidak Bisa Lompat Tiba Tiba Kesini Sekarang Saya Harus Menjelaskan Juga Poin Lain Kalau Cost Of Debt Saya Rasa Kita Semua Sudah Paham Apa Kita Pinjam Kita Perlu Bunga Kita Bayar Bunganya Itu Adalah Cost Of Debt Masalahnya Sekarang Adalah Cost Of Equity Apakah Modal Yang Kita Sertakan Di Dalam Perusahaan Itu Punya Cost Uang Sendiri Itu Ada Perhitungan Cost Saya Mungkin Tidak Bisa Menjelaskan Panjang Di Sini Karena Di Bagian Sebelumnya Saya Sudah Jelaskan Di Kuliah Kuliah Pertama Tapi Yang Pasti Saya Jelaskan Dulu Modal Walaupun Modal Sendiri Itu Memerlukan Cost Of Equity Jadi Kita Harus Menghitung Bahwa Ada Biaya Dari Uang Yang Kita Tanamkan Di Perusahaan Sekalipun Itu Uangnya Adalah Uang Kita Sendiri Itu Ada Biayanya Ya Nanti Kita Akan Bahas Di Banyak Kesempatan Lain Tapi Itu Ada Sekarang Pertanyaannya Adalah Apa Efeknya What Effect Does Increasing Debt Apa Efeknya Peningkatan Debt Pada Cost Of Equity For The Firm Cost Of Equity Dari Firm Itu Oke If Level Of Debt Increase Jika Level Dari Kenaikan Debt The Risk Of The Firm Increase Jadi Debt Kalau Debt Naik Itu Risiko Bisnis Perusahaan Itu Naik We Have Already Observed The Increase Of Cost Of Debt Kita Telah Lihat Kenaikan Dari Cost Of Debt Yang Ini Tadi Ini Ini Naik Cost Of Debt Kita Lihat Ini Sekarang However The Risiness Of The Firm Kenaikan Risiko Perusahaan Also Increase Resulting In Higher KS Jadi Itu Akan Menaikan Cost Of Equity Modal Sendiri Kita Naik Biayanya Naik Risikonya Sehingga Naik Biaya Kira-kira Gitu Nah Ini Ada The Hamada Equation Untuk Menghitung Berapa KS Berdasarkan Berapa KD Because The Increase Use Of Debt Cause Both Of Cost Of Debt And Equity To Increase We Need To Estimate The New Cost Of Equity Kita Harus Menghitung Cost Of Equity Kalau Cost Of Debt Sudah Naik The Hamada Equation Attempt To Quantify The Increase Cost Of Equity Due To Financial Leverage Jadi Mengacu Pada Naiknya Financial Leverage Itu Akan Naik Cost Of Equity Nanti Hamada Equation Ini Akan Menghitung Use Of Unleverage Beta Of A Firm Kita Akan Menggunakan Ukuran Beta Jadi Mungkin Sudah Paham Ini Waktu Kita Menghitung CRPM Beta Ini Apa Beta Ini Kira-kira Semacam Tingkat Responsif Sesuatu Atas Perubahan Yang Lain Jadi Ini Adalah Beta Dari Perusahaan Unleverage Saya Tidak Menjelaskan Ini Sekarang Tentang Beta Ini Tapi Kita Menggunakan The Unleverage Beta Of A Firm Jadi Kita Menggunakan Beta Dari Perusahaan Yang Tidak Meminjam Unleverage Which Represent The Business Risk Tidak Berhutang Sebagai Ukuran Itulah Sebenarnya Resiko Bisnis Dari Perusahaan Yang Tidak Punya Hutang Beta Nanti Kita Lihat Amada Equation Begini Jadi Katanya Beta Dari Perusahaan Yang Leverage Itu Adalah Beta Dari Perusahaan Yang Unleverage Dikali Dengan Satu Tambah Satu Kurang Tax Dibagi Dengan Debt Dibagi Equity Jadi Supose The Risk Free Risk Free Rate Suku Bunga Bank Indonesia Suku Bunga Menabung Adalah 6% As The Market Risk Premium The Unleverage Beta Of The Firm Itu Katanya Satu Ini Semua Soalnya We Were Professely Told That Total Asset Adalah 2 Juta Yus Dollar Mari Kita Hitung 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 Maka Begini Jika Hutangnya 250 Ribu Yus Dollar Maka BL Beta Dari Perusahaan Yang Leverage 1,0 1,0 Dikali 1 Tambah 0,6 Dibagi Dengan 250 Dibagi Dengan 1.750 Karena Kalau Debt 250 Maka Equity Tentu 1.750 Karena Total 2000 Hasilnya Beta Dari Perusahaan Yang Leverage 1,0857 KS Berapa KS Suku Bunga Bebas Risiko Ditambah Dengan KM Kurang KRV KM Kurang KRV Dikali Dengan Beta Leverage KM Dikurang KRV 6,0 Jadi 6,0 Ditambah 6,0 Dikali 1,0857 Hasilnya 12,51 Ini Return Cost Market 12 Ini Hitung Hitungannya Kalau Mau Kita Lakukan Dengan Cara Seperti Itu Maka Dapatnya Begini Table Calculating Leverage Beta And Cost Of Equity Kalau Kita Pakai Rumus Tadi Pada Semua Tingkatan Ini Pada Hutang 0 Pada Hutang 250 Rp Pada Hutang 500 Rp Pada Hutang 700 Rp Pada 100 Rp Maka Dapat Hitung Hitungannya KS Seperti 12 12,51 13,20 14,16 15,0 Artinya Apa Artinya Semakin Besar Hutang KD Naik KS Nya Naik Biaya Jadi KD Dan KS Naik Ini Nanti Yang Akan Membuat Berhutang Itu Tidak Selalu Bagus Sampai Titik Tertentu Karena KS Nya Juga Naik Oke Nah Sekarang Apa Yang Mau Kita Cari Tujuan Kita Belajar Ini Adalah Memfinding Optimal Capital Structure Kita Harus Menemukan Berapa Ramuan Atau Berapa Yang Pas Capital Structure Berapa Persen Hutangnya Berapa Persen Modal Sendiri Itu Yang Mau Kita Cari The Felt Optimal Capital Structure Can Be Determined Dengan Dua Cara Yaitu Meminimiskan WACC Atau Memaksimalkan Stock Price Maksudnya Apa Kita Bisa Menghitung Berapa Capital Structure Paling Optimal Dengan Meminimumkan Weighted Appared Cost Of Capital Maksudnya Apa Dua Ini Adalah Weighted Appared Cost Of Capital Adalah Berapa Biaya Modal Gabungan Antara Minjam Sama Modal Sendiri Makanya Disebut Weighted Average Cost Of Capital Kapital Di Sini Sudah Termasuk Dalam Pengertiannya Gabungan Antara Debt Dan Ekuitas Jadi Berapa Berapa Rata 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 Modal Atau Berapa Rata Rata Biaya Dana Yang Digunakan Oleh Perusahaan Baik Itu Uang Yang Dia Peroleh Dari Meminjam Maupun Uang Yang Dia Peroleh Dari Modal Sendiri Itu Caranya Meminimalkan Itu Atau Memaksimalkan Harga Saham Di Pasar Kenapa Harga Saham Jadi Patokan Karena Harga Saham Itu Akan Naik Seiring Dengan Kombinasi Struktur Modal Paling Optimal Di Perusahaan Dua Metode Itu Akan Menghasilkan Hasil Yang Sama Mari Kita Lihat Table Of Calculating WICC And Termining The Minimum WICC Kalau Ini Kita Hitung 0 250 500 Ini Agak Kurang Pas Jadi 0 250 Dengan 12,5 Lebih Tepat 500 Dengan 25 Seperti Yang 500 Dengan 37,5 100 Dengan 50 Dep Equity Ratio Sejajar Ini Maka Dari Sini Kita Bisa Lihat WICC Diperoleh Dari Angka 11,25 Saya Ambil Contoh 11,25 Nanti Yang Lain Ada Hitung Itu Diperoleh Dari Tadi Kan Sudah Kita Peroleh Untuk Ninjam 500 Itu KS Adalah 13,20 KD Adalah 5,40 Itu Dari Bunganya Dikali 1 Kurang T Gitu 11,25 Kita Peroleh Dari Kalau Ini Hitung Kalau Ini Tadi Dapat Dari Soalnya Ini Tadi Sudah Kita Hitung Dulu Di Depan Ini Sudah Dikasih Tahu Tadi Dikali Dengan 1 Kurang T Untuk Tiap Ingkatan Minjam Ini Bunganya Beda Beda Sekarang Dari Mana 11,25 11,25 Di Diperoleh Dari Ini 500 ribu 500 Dalam Kurung Dalam kurung 13,20 x 75 Ditutup kurung Ditambah dengan Ini lagi dihitung 5,40 Biaya pinjam Kali dengan berapa persen pinjaman 25% Jadi 13,20 Dikali 75 Ditambah dengan 5,40 Dikali dengan 25% 13,20 Dikali 75 5,40 Dikali 25 Hasil nanti 11,25 Nanti boleh Dites Begitulah Digunakan Untuk Menghitung Semua Ini Nah Dari Sini Kita Bisa Melihat Dimana Dia Paling Minimum WICC Di 11,25 Ini kan 12 Turun Turun Baik Baik Jadi Dimana Disitu Menjadi WICC Paling Minimum Sehingga Disitulah Sebenarnya Leverage Paling Optimum Nah Mari kita Lihat disini Table of Determining The Stock Price Maximizing Capital Structure Jadi Disini Harga sahamnya Paling Tinggi Harga saham IPO Disini 3 Ini DPSnya DPSnya Adalah Dividend Per share Dibagikan Semua 3,0 3,26 3,55 3,7 3,90 Ini Angka Yang sudah Kita dapat Dari depan Yang kita Hitung Tadi Earning Per share Earning Per share Dibagi Semua Jadi Dividend Itu Konteks Soalnya Dulu Karena Konteks Yang Hitung KS Ini Seperti Tadi Kita Hitung Berapa Ini PO PO P Dari Sini Ini Tadi Yang Saya Sebut Tadi Ada Rumus Disini Dari Sini Jadi Dari Mana Harga Saham Didapat Dari EPS Dibagi KS Karena EPS Sama Dengan DPS Karena EPS Earning Per share DPS Dividend Per share Dibagi Semua Jadi Rumus Menjadi DPS Dibagi KS Nah Sekarang Ini Dia Jadi Nah Ini DPS Dapat 3 Dibagi Aja Dengan KS Itu Rumus 3 Dibagi 12 25 Nah Bisa Kita Lihat Disini Dimana Harga Saham Paling Tinggi Di Harga 26,89 Tapan Itu Terjadi Ketika Perusahaan Minjam 500 Ribu Ya Ketika Perusahaan Minjam 500 Ribu Berarti Modal Sendiri Berapa Sejuta 500 Karena Totalnya 2 Juta Disitulah Dia Paling Optimum Lalu What Depth Maximize EPS Nih Maximum EPS 3,90 Memang Tadi Itu Ketika Dia Minjam 1 Juta Kalau Ini Minjam 500 Ribu Seperti Yang Tadi Sudah Dilihat Kita Menemukan Kapan WACC Paling Optimum Ketika Kita Minjam 500 Tapi Kalau Ditanya Kapan Sebenarnya EPS Paling Tinggi EPS Paling Tinggi Itu Dapatnya Waktu 1 Juta Tadi Kita Hitung Dapatkan 3,90 1 juta Itu Setengah Pinjam Setengah Modal Sendiri Tapi Risks 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 Itu Tinggi Sekali Risks Is Too High Ketika Debt to Asetnya 50% Itu Tidak Dipilih Nah Sekarang Bagaimana Perusahaan Ini Menghitung Kapital Structure Ketika Harga Saham Dimaksimize Di 26,89 Itu Pada Debt to Asetnya 500 ribu Per 2 Juta Itu 25% So Optimal Debt to Asetnya Adalah 25% Lebih Bagus Dia Meminjam Di Angka 500 ribu Di Angka 500 ribu Itu Meminjam Dia Akan Memperoleh Apa Namanya Harga Saham Di 26,89 Yang Paling Tinggi Tapi Yang Paling Inti Sekarang Yang Mau Dilihat Adalah Harga Saham Paling Maksimum Di Berapa Dan Itu Ketemu Di Angka 26,89 Dan Itu Terjadi Ketika Dia Meminjam 500 ribu Lebih dari Itu Resikonya Akan Naik Sehingga Harga Saham Akan Turun The Example So That We Can Push Up EPS EPS Kita Bisa Mendorong EPS By Using More Debt Kita Bisa Mendorong Earning Per share Naik Dengan Mendorong Pembiayaan Dengan Menggunakan Hutang But The risk Resulting From Increased Leverage More Than Offset Than Benefit Of Higher EPS Jadi Tapi Kalau Kita Gunakan Itu Terus Pada Titik Tertentu Increase Dari Leveragenya Itu Nggak Ini Akan Lebih Besar Daripada Benefit Yang Kita Peroleh Dinaik EPS Jadi Titik Paling Optimalnya Dari Hitungan Tadi Adalah 500 Rp Yang Tadi Semuanya Adalah Contoh Bukan Artinya Itu Akan Selalu Di Angka 25% Pada Kondisi Lain Kalau Hitung Hitungannya Berubah Bisnis Risk Berubah Berubah Itu Berubah Berarti Paling Bagus Perusahaan Minjam Di Angka 25% Total Terjadi Risiko Yang Lebih Besar Daripada Yang Awalnya Di Estimasi Bagaimana Analisa Kita Akan Dipengaruhi Artinya Ternyata Bisnis Risk Lebih Gede Daripada Yang Kita Perkirakan Ketika Perusahaan Itu Menghadapi Risiko Bisnis Yang Menjadi Lebih Kecil Daripada Yang Di Perkirakan Itu Akan Mendorong Perusahaan Akan Menggunakan Lebih Banyak Hutang Kebalikannya Tadi Di Atas Ini Kalau Perusahaan Itu Menghadapi Risiko Yang Lebih Besar Daripada Yang Dia Estimasi Awalnya Maka Dia Lebih Bagus Mengurangi Penggunaan Hutang Jadi Kalau Misalnya Kita Ngitung Risiko Bisnis Naik Dibanding Yang Kita Perkirakan Di Awal Kurangi Hutang Kalau Risiko Bisnis Ternyata Risikonya Cuma Segini Tadi Saya Perkirakan Lebih Besar Bisa Naikin Penggunaan Hutang Kira-kira Gitu Artinya Oke Ini Saya Rasa Tidak Saya Jelasin Satu Per Satu Bisa Dilihat Saja Apa Faktor Yang Harus Kita Pertimbangkan Dalam Menghitung Target Kapital Structure Kita Harus Melihat Berapa Depresio Rata-rata Di Industri Itu Jadi Industri Itu Risikonya Depresio Biasanya Berapa Kalau Misalnya 40% Yang 40% Dari Hutang Itu Kita Perhatikan Berapa Time Interest And Ratio Under Different Skenario Dari Beberapa Skenario Kita Harus Perhatikan Berapa TIE Lander Atau Rating Agency Attitude Dari Agensi Penilai Rating 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 Terutama Kalau Perusahaan Besar Obligasinya Sudah Di Rating Kalau Perusahaan Yang Kecil Mungkin Ini Tidak Tersedia Lalu Reserve Browing Capacity Cadangan Atau Jaminan Kita Untuk Meminjam Efek Of Financing On Control Kadang-kadang Kita Terlalu Banyak Meminjam Itu Bisa Mempengaruhi Struktur Kepemilikan Atau Kontrol Perusahaan Struktur Aset Juga Apakah Fix Atau Variable Cost Yang Akan Dipengaruhi Oleh Struktur Aset Itu Kita Perhatikan Lalu Expected Tax Rate Beban Pajak How Will This Factor Affect Target Capital Structure Itu Akan Mempengaruhi Stabilitas Penjualan High Operating Leverage Increase The Corporate Tax Rate Increase The Personal Tax Rate Increase Bank Bank Cost Management Spending Loss Of Money On Levis Perk Ini Akan Dipengaruhi Semua Oleh Faktor Faktor Yang Tadi Oke Saya Rasa Itu Aja